Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kita berjumpa lagi di channel mezan bener-bener untuk tutorial kali ini saya akan berikan ya tutorial cara membuat kelas di website Merdeka mengajar ini atau guru kemdikbud ini ya Nah dan nanti silahkan teman-teman login menggunakan akun belajar ID nya nah ini ya saya akan buatkan saja langsung tutorialnya silahkan siapkan dulu ya aku belajarnya dan silahkan buka browser yang digunakan begitu Mozilla atau Google Chrome Nah silahkan langsung saja ketikan di Merdeka mengajar ini disini ya Nah selanjutnya nanti silahkan klik yang ini guru kemdikbud.id ini ya kita klik Nah nanti silahkan teman-teman yang belum login silahkan di login menggunakan akun belajarnya Nah dan kalau teman-teman sudah login ya ke dalam website ini silahkan teman-teman klik yang pada menu bagian kelas ini yang ini ya yang di bawah ini klik Nah disini nih saya sudah buatkan ya kelas ini dua Nah sekarang ini saya contohkan ya cara membuatnya dari awal cara seperti ini silahkan teman-teman klik menu tambah kelas yang ini Nah selanjutnya silahkan beri nama kelasnya disini misalnya ini kelas 6 ya Nah selanjutnya ini kelas 6 A ya kelas 6 A disini tingkatnya kelas 6 dan ini pilih tahunnya selanjutnya teman-teman klik simpan Nah teman-teman ini langsung bisa tambahkan murid atau selesai kita klik selesai ya sekarang kita tambahkan muridnya dari belakang nah disini sudah terbuka ya kita klik daftar murid kita klik tambah murid nah disini teman-teman bisa ya untuk menambahkannya secara manual karena untuk menu importnya belum ada ya teman-teman kita klik yang ini masukkan data murid dulu Nah dan sini untuk namanya ya misalnya seperti ini Verdi ini tanggal lahirnya ya disini silahkan masukkan nomor NISN nya sebagai contoh saja ya teman-teman Oke kita klik tambah murid Nah ini kita checklist ya untuk kita masukkan ke dalam kelasnya Nah ini dia sudah berada di dalam kelasnya nanti oke teman-teman kita lanjut ya Nah nanti silahkan nomor bisa langsung ya di sini klik tambah murid lagi kalau mau menambahkannya Oke ini sebagai contoh saja ya teman-teman nanti bisa disesuaikan klik tambah murid ini kita klik simpan yang kita checklist checklist ini yang sudah Nah selanjutnya nanti bisa kita untuk membuatkan dia assessment ya teman-teman agar bisa dikerjakan dari rumah ini kita kembali ke sini nah ini silahkan dibuatkan cari assessment ya ini kita pilih kelasnya dulu kita klik terapkan disini kita pilih mata pelajaran numerasi terserah teman-teman mau pilih yang mana kita terapkan lalu disini kita cari ya nomorasi kita pilih yang ini saja ya kita klik Oke setelah itu kita pilih yang menggunakan assessment ini kalau kita pilih lanjut ini bisa dikerjakan secara online ya dan ini bisa offline kita pilih yang online saja kita pilih lanjut tapi yang disini untuk kelas 6 A kita pilih lanjut nah disini ada tautannya ya teman-teman nanti tautannya ini bisa kita bagikan di grup WA siswa kita kita bisa klik buka tautan nah yang ini ya kita bagikan di siswa ini saya contohkan saya copy ya nanti teman-teman bisa ke WA langsung ini hasilnya saya copy dan paste disini nah dan ini yang bisa dikerjakan dari rumah ini untuk teman-teman semuanya oke nah seperti ini ya dan nanti jawabannya itu dia akan masuk ya ke dalam sini kita kembali dulu ke bawah kita lihat kelas kita nanti teman-teman bisa cek dia disini nah ini kan dia sudah masuk ya nanti kalau ada yang ngerjakan disini ada yang tertulis sudah mengumpulkan ini ya teman-teman bisa cek disini nanti oke teman-teman jadi itulah ya tutorialnya sangat mudah sekali cara membuat kelas dan menambahkan asesmen untuk dikerjakan oleh siswa kita dari rumah oke buat teman-teman yang baru menemukan channel Hamizan ini silahkan di like share komen dan subscribe dan jangan lupa juga untuk menekan tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan video terbaru dari channel Hamizan Oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh